Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua sehat Saya tadi begitu pesawat mendarat saya lihat tanjung api ternyata disambut dengan air Jadi memang bunyinya seram tapi menenangkan jiwa Begitulah kehadiran kita pagi ini mudah-mudahan bernilai amal soleh semuanya insyaAllah Amin ya Rabbal Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Kenapa kita memuji Allah Karena kalau dibuat panas kita tidak nyaman Akhirnya jamaah tadi malam banyak berdoa ya Allah jangan sampai besok panas Hujanlah ya Allah betul-betul turun hujan Tapi kalau hujan ustaz juga tidak saya bisa menyampaikan tausiah Maka dibuat Allah antara hujan dan panas Padahal menurut ramalan BMKG Ini sampai jam 12 siang ini hujan lebat Tapi doa kabul orang Ampana Ampana itu bahasa Arabnya Ampana berikanlah manfaat kepada kami Amin Rabbi fanfa'na bibarkatihi Ya Allah berikanlah manfaat kepada kami Berkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Yang hadir juga bersama kita Bang Mat Ali Ketua Insancita Indonesia Kenal dengan Muhammad Ali Saya ngetes aja Saya jalan dengan Muhammad Ali ini Tidak merasa beliau ini pejabat Tidak merasa beliau ini orang hebat Biasa-biasa saja Tadi waktu jalan Saya penasaran juga dalam hati saya Kenapa saya jalan dengan beliau Merasa biasa aja Rupanya Tapi saya gak nanya Saya gak pernah nanya Bang kenapa enggak Kenapa saya gak nanya Masa profesor nanya Saya gak nanya Saya diam-diam aja Rupanya Wallahu alam Apa beliau ada firasat Dia cerita sendiri Ustaz Somad Dulu saya kemari dari Palu naik sepeda motor Mampir di pinggir jalan Jadi ternyata manusia ini Bagaimana sikapnya itu tergantung proses hidupnya Jadi kalau hidup ini berproses Tidak terkejut Tidak kagetan Maka sikap dan sifat kita pun juga Insyaallah Biasa-biasa saja Mudah-mudahan kita Tidak melambung terlalu tinggi Tidak jatuh terlalu ke bawah Biasa-biasa saja Karena kita memang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabban Eh Ustaz Somad itu ngomongnya Katanya sikap kita biasa-biasa saja Jangan terlalu tinggi Buktinya dia sendiri gak sesuai omongannya Dia tempatnya tinggi Ini memang pentas dibuat tinggi Kenapa begitu? Mungkin ini usul dari Pak Polisi Takut kalau rendah Saya ditarik sama jamaah Ini Amphana ini Aman atau tidak aman? Kenapa pengawalnya TNI Puangri banyak sekali? Saya heran Ternyata turun dari mobil tadi Kiri kanan dua lapis pengawalan Lengkap dengan senjatanya Itu pistol besi Bukan pistol air Ternyata disini masyarakat Apa nama kabupatennya? Tujuh una-una adalah orang yang cinta Kepada dakwah Cinta kepada habaib Cinta kepada para ulama Mereka sedang menunjukkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hai Abdul Somad Kalau kamu mau tahu bagaimana masyarakat Tujuh una-una Panas terik Mereka sudah siapkan tenda Hujan lebat Mereka tetap datang Hujan saja mereka datang Apalagi kalau tengah malam Pengajian dibuat Reduk Maka insya Allah Semua yang mengangkatkan kaki ini Langkah pertama menghapus dosa Langkah kedua mengangkat berada Insya Allah Amin Ya Rabbal Amin Amin Kalau Tuhan membeli tali Tali dibuat Mengikat janur Ini abang saya ini namanya Bang Mat Ali Insya Allah jadi calon gubernur Amin Tadi bunyi aminnya setuju Amin ya Rabbal Tadi di depan saya lihat ada tulisan Baleho Judulnya Meningkatkan kualitas diri dengan ibadah Tapi disini gak ada lagi judulnya hilang Saya baca dari atas Sapari Da'wah Abdul Somad Jam 8 Wita Lapangan STK depan kantor Bupati Tuna Mari sukseskan Sapari Da'wah Judulnya hilang Meningkatkan kualitas diri dengan amal ibadah Bagaimana cara meningkatkan kualitas jalan Bagaimana cara meningkatkan kualitas wajah supaya glowing Jangan lupa minum jus mengkong Bagaimana meningkatkan kualitas tubuh supaya sehat Jangan banyak makan nasi Itu pesan Bang Mat Ali Beliau makan nasinya dikit aja Saya bilang diet Bang Besok kita diet Hari ini belum Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Nah sesuai dengan judul kita Bagaimana meningkatkan kualitas diri Dengan amal ibadah Amal ini ada empat Inilah yang akan saya jelaskan insya Allah Mohon maaf ya ibu Itu yang di belakang komplain Karena kalau payungnya di bentang Mereka gak bisa ngeliat wajah ustad somad Yang dirindu-rindukan siang dan malam Eh ustad GR aja Ya maaf ini udah sering dengar ceramah ustad somad Betul? Mereka datang cuma mau ngeliat Mana orang yang menghabiskan paket saya 2GB Mawla ya salli wa sallim da iman abada Ala habibika khairil Kholqikullihimi muhammadun Sayyidul kaunaini Saqalaini wa sallim da iman abada Ala habibika khairil Perasaan saya sekarang ini Rasa-rasa bangsawan Kenapa begitu? Melihat bukit sedang diselimuti awan Saya ini merasa bangsawan Apa itu ustad? Bangsa yang hidup di awan Insya Allah Saya hari ini betul-betul tersanjung dibuat jamaah Di tojo una-una Pentasnya dibuat tinggi Di bawah ada bunga-bunga yang mekar harum semerbak mewangi Mandang ke atas ada bukit yang diselimuti awan Bagaimana rasanya ustad di atas pentas Nanti selesai acara Kalian naik sendiri Naik sendiri rasakan Ternyata karpetnya basah Enggak apa-apa Begitulah Supaya berkesan pertemuan kita Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridai Allah subhanahu wa ta'ala Ada empat amal ibadah Ini yang akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Sohman Ada empat amal ibadah Kira-kira bisa diingat? Bisa Belum saya sampaikan Ibadah yang pertama adalah Ibadah badan Ibadah? Badan Tegak Rukuk Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Salam ke kanan Salam ke kiri Ini namanya Ibadah Badan Kami Pak Ustaz perempuan Dalam keadaan maaf-maaf-maaf Halangan Gak bisa ibadah badan Gak bisa tegak berdiri Gak bisa rukuk Saya ini perempuan Pak Ustaz Dalam keadaan hamil Hamil juga ibadah badan Makanya siapa yang punya anak Kamu tahun lalu hamil Iya Kamu ini hamil lagi Ibadah Betul Ibu? Bapak jangan berkecil hati Karena itu hasil kerja keras kalian Yang ketawa anak-anak Macam paham aja Karena sekarang banyak orang mengejek-ejek Kenapa kamu hamil? Jangan banyak anak Padahal Nabi memesankan Ini mukazirun bikumul umam Saya adalah Nabi yang paling bangga nanti pada hari kiamat Karena umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melahirkan Melahirkan itu amal badan Meregang nyawa Siapa yang meninggal melahirkan Maka dia mati syahid Mudah-mudahan meninggalnya Sehat wal afiat melahirkan Andaipun meninggal Matinya mati syahid InsyaAllah Untuk ibu-ibu kita Yang melahirkan dalam keadaan meninggal dunia Kakak sepupu saya Nenek saya Keluarga kami banyak yang meninggal Karena zaman dulu itu sulit melahirkan Hari dua malam gak lahir Anak meninggal Zaman sekarang mudah sekali Langsung dokter menawarkan Mau sesat? Sedara-sedara yang dimuliakan Allah SWT Amal badan Tawaf Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Subhanallah Amal badan Panjang umur Sehat badan Mudah-mudahan kita ketemu Saat tawaf Di bayi Tullah InsyaAllah Amin ya Rabb Amin Semuanya ya Allah Berangkatkan keadaan Sehat wal afiat Berhaji dan berobroh Ke bayi Tullah Saya dapat kabar Dewan-dewan juri Musabakoh Tilawatil Quran Yang juara-juara Itu teman saya cerita Ustaz Samad Iya Itu ada yang juara Musabakoh Juara satu Dapat uang tujuh juta Ditanya sama Bang Man Ali Dapat apa lagi dia hadiah Itu aja Bang Gak ada hadiah lagi Gak ada Kumpulkan semua yang juara-juara satu Kumpulkan dewan-dewan jurinya Kumpulkan panitia-panitianya Berangkatkan semua Seratus orang Diberangkatkan umrah Allahu Akbar Mudah-mudahan Bang Man Ali Panjang umur Sehat badan Berkah rezekinya Saya juara Musabakoh Tilawatil Quran Tahun 1989 Antar SD Juara satu Bertahan Tiga tahun Berturut-turut 88 89 90 Pialanya ada di rumah Silahkan tanya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Asahan Sumatera Utara Sakit hati saya Mendengar berita ini Kenapa? Mereka Juara Sekali Sudah berangkat Saya tiga kali Gak berangkat-berangkat Mana pejabat-pejabat Mana orang-orang kaya Yang punya uang banyak Kalau memang uangmu banyak Berangkatkan Orang-orang soleh Kebaitullah Itu akan menjadi Kenangan luar biasa Allahu Akbar Menangis seorang ibu Di depan Kaabah Labai Ditanya sama temannya Kau menangis karena hari Habis belanja Ya Allah Berikan kami rezeki Supaya kami bisa berhaji Berumrah Kebaitullah Amin Ya Rabbah Alamin Jadi amal Ada doorprice umroh Sebentar terakhir Berapa orang Saya dibisikkan Saya sangka Waktu sudah habis Baru satu yang saya sampaikan Ini ada empat Kenapa cepat sekali Ternyata Beliau menyampaikan Ada doorprice umroh Nanti terakhir Kata Tolong nanti Kalau acara doorprice umroh Apakah itu Ngambil kupon nama Atau menunjuk nama Jangan saya Nanti ada yang sakit hati Biarlah panitia Biarlah bangman ali Langsung Insya Allah Udah-udahan kita semua Berlapang dada Ikut bahagia Melihat saudara kita Berangkat umroh Insya Allah Amin Ya Rabbah Solat Amal badan Melahirkan Amal badan Menyusukan Amal badan Menggendong anak Membesarkan Amal badan Hujan Panas Pengajian Ibu bawa anak Bapak Titip ke ibu Ibu bawa anak Ya Allah Anak-anak yang digendong Dari rumah Tangisan Nangis Eek Kencing Ganti pembers Jadikanlah ini Amal ibadah Ibu-ibu kami Ya Allah Kira-kira Kalau cerita Melahirkan Menyusukan Membesarkan Melahirkan Mengandung Menyusukan Mendidik Membesarkan Dan itu amal badan Lebih banyak amal ibu Atau amal bapak Kalah kita pak Apa boleh buat Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ada bapak Yang beramal badan Darah Menetes Dari kulitnya Berjihad Fisabilillah Di Gaza Palestina Itu amal ibu Apa amal bapak Mengaku mereka pak Melahirkan Amal ibu Mengandung Amal ibu Menyusukan Amal ibu Berjihad Membela Palestina Majidil Aqsa Amal bapak Tapi pejuang-pejuang Yang mati syahid Mereka semua Dilahirkan oleh Menang lagi Mereka pak Sedera Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau kita sehat Wal afiat Amal yang utama Adalah Amal badan Yang sakit-sakit Ya Allah Angkat penyakitnya Sehatkan Supaya bisa Beramal badan Amal badan Amal badan Ikut gotong Royong Membangun masjid Amal badan Yang memasang tenda Pentas Tidak ada Dia di depan Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad Hadir di depan Kepada yang terhormat Ketua insan cita Indonesia Bangman Ali Ada di depan Kepada yang terhormat Para habaib Guru kita Ada di depan Tapi mereka Beramal badan Mereka tidak ada di depan Mereka yang memasang Pentas Memasang tenda Memasang Umbul-umbul Memasang balehu Dan mereka tidak diminta Untuk naik ke atas Berikut ini Mari kita dengarkan Kata sambutan Dari Pemasang tenda Tapi mereka Punya amal badan Mereka tidak tampil Kedepan Mereka tidak Di syuting Mereka tidak Dikawal Mereka berada Di balik layar Jangan-jangan Abdul Somad Jangan-jangan Mereka lebih dulu Masuk surga Daripada Abdul Somad Betul Betul kata mereka Memang jujur-jujur Orang ampana Sudah lagi Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Berikan kami Kesehatan Supaya kami Bisa beramal Dengan amal Badan Melangkah dari rumah Datang ke Lapangan STI Depan kantor Bupati Tuna Amal badan Tuna Bismillah Melangkahkan kaki Amal badan Solat berjamaah ke masjid Melangkahkan kaki Amal badan Sekarang banyak orang Melangkahkan kaki Pengajian Tidak mau Melangkahkan kaki ke masjid Tidak mau Tapi melangkahkan kaki Langkahkan kaki Anda Seribu langkah sehari Kalau tidak Terkena Osteoporosis Lari keliling lapangan Apakah orang yang Lari keliling lapangan Bernilai ibadah Innamal A'amalu Bin Nihat Jadi kalau ibu Sore-sore Lari keliling lapangan Pakai baju sampah Pakai baju plastik Sampah Untuk apa? Membakar kalori Karbohidrat Kamu Lari-lari keliling lapangan Ngapain? Saya mau Membakar kalori Karbohidrat Lemak yang ada Di tubuh saya Biar supaya apa? Biar supaya Saya slimming Di depan suami saya Itu juga adalah Ibadah badan Tapi kebanyakan Orang sekarang Dia ingin tampil Cantik Bukan di depan suaminya Tapi di depan suami orang Betul Kok ngaku? Silahkan lari pagi Silahkan jogging Silahkan diet Silahkan glowing Silahkan cantik Tapi untuk suami di rumah Ini banyak perempuan Ketika sedang berada di luar rumah Wuuu Suantiknya seperti Bidadari turun dari pohon jengkol Tapi begitu dia di rumah Dua kemungkinan Mak lampir Nyi blorong Sundil bolong Kecuali Di Ampana Di Ampana ini Mereka di luar rumah Seperti Bidadari Ketika di rumah Mereka adalah Bidadari surga Aku siapa pak? Kamu adalah Bidadari surga ku Bidadari kok gemuk? Kamu Bidadari surga ku Tapi diturunkan Dekat restoran saya Sedera ku yang dimulihakan Allah SWT Ini amal yang pertama Amal yang pertama adalah Ibadah Saya baru sampaikan satu Waktu sudah habis 30 menit Ternyata waktu begitu cepat Berlalu berada di Awan-awan ini Tadi saya lihat Yang tertutup Awan Bukit setengah Sekarang seluruh bukit Sudah tertutup awan Ini nampaknya selesai acara Saya pun masuk awan ini Saya ini dari Pulau Sumatera Dari Riau Riau itu negeri terpanas nomor 2 Setelah Bima Nusa Tenggara Barat Jadi tempat saya itu Panasnya minta ampun Tapi begitu sampai di Ampana ini Masya Allah Saya merasa nyaman sekali Tenang Kenapa dulu Allah Tidak menurunkan saya disini ya Yang kedua Setelah amal badan Adalah amal lisan Saya tidak bisa berdiri Pak Ustaz Saya tidak bisa tawak Pak Ustaz Saya tidak bisa sa'isa pamaru Pak Ustaz Saya tidak bisa berjihad Pak Ustaz Tidak usah duduk saja Yang penting amal lisan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala awla Wala kuwata Illa bi-illahi Al-Ali Al-Azim Subhanallah Walhamdulillah Walahilah Kabarnya anak Sianu Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Eh kamu sudah tahu berita tentang anak Sianu selingkuh Kapannya Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha Orang kalau sudah terlalu Berzikir dengan amal lisan Bawa motor pagi Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha Ngantar anak sekolah Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha Ngantar suami kantor Bupati Subhanallah Tiba-tiba lupa bawa elem PRIIT Ketepak polisi Mana SDNKB PKB Mana sih Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha Ketepak polisi Lewat Makanya jangan biasakan lisan lidah ngomong bicara aib orang lah Apalagi orang ngamuk marah yang keluar dari mulutnya bukan cuma binatang Kebun binatang Keluar naga api dari mulutnya Masya Allah Kalau orang suka bertasbih Lembut suaranya Pulang suaminya Dari bawa jual es krim Apa kata suaminya Mohon maaf mama Aku gak bisa bawa uang banyak hari ini Es krim yang kita jual gak laku karena hujan Subhanallah Walhamdulillah Gak apa-apa sayang Kau adalah pangeran yang dikirim Allah untuk menjadi imam Selesai suaminya ganti baju Suaminya nanya Mana makan siang kita ma Subhanallah Walhamdulillah Tidak ada yang bisa menenangkan hati Kecuali zikir Bukan kata saya Kata Allah Bukan kata saya Bukan kata Allah Tapi ada yang bilang katanya Habib Ustaz Habib kami Guru kami Ustaz kami Kata Habib kami yang paling bagus Solawat Pak Ustaz Tapi ada lagi orang Katanya yang paling bagus La ilaha illallah Saya bingung Pak Ustaz Ustaz Sanu yang bilang Subhanallah Habib bilang solawat Kiai Anu bilang katanya yang paling bagus Terus la ilaha illallah Terus mana yang kau amalkan Itulah satu pun belum Pilih yang mana kamu paling nyaman Paling suka Bersihkan dulu diri kita Bagaimana cara membersihkannya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Astagfirullah Saya Pak Ustaz suara Saya tidak bagus Saya tidak suka yang nyanyi-nyanyi Lantun-lantun Kalau begitu tidak usah pakai nyanyi Astagfirullah Saya tidak suka Kalau kuat-kuat Pak Ustaz Saya maunya pelan merasuk Kedalam hati Mau istighfar pakai lagu Bagus Mau istighfar Tidak pakai lagu Bagus Mau istighfar Dalam hati Bagus Yang penting Istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Segala kesempitan Hidupnya diberikan Allah ke lapangan Mudah-mudahan Yang sempit rezekinya Diberikan ke lapangan Yang sedang dililit Hutang Dilepaskan dari hutang pihutang Banyak juga tuh Mudah-mudahan Yang belum ada jodoh Didekatkan jodohnya Banyak yang belum nikah Jodoh Yang jodoh Setelah ketemukan dengan yang jodoh juga Ya Allah IGGI Ikatan jodoh-jodoh Internasional Sudah-mudahan Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dengan beristighfar Bersih Setelah bersih Baru bersol Solawat Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Saya gak suka gitu Pak Ustaz Kaku suaranya Saya suka bikin lagu Allahumma salli'ana Muhammad Ya Rabbi salli'ana Alayhi wa sallim Allahumma salli'ana Muhammad Ya Rabbi salli'ana Alayhi wa sallim Jangan nyanyi-nyanyi Nyanyi itu bid'ah Wa'kul bid'atim do'ala Wa'kul ud'ala latim fit'nah Gimana kalau Solawat gak ada lantunannya Allahumma salli'ana Alayhi wa sallim Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli'ana Tifbil Qulubi Wa'dawaiha Wa'afiyyatil Abda'ani wa'afiyyatil 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 ibu suka yang pakai irama gitu atau yang enggak pakai irama ada orang enggak suka pakai irama enggak apa-apa tapi jangan gara-gara mau ngejar seratus seribu 20.000 sampai enggak ada kedengaran macam dapat gorengan panas walaupun mau ngejar seratus kalau bisa bawa tasbih seratus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma sholli kadang orang ini megang tasbih pas lagi dilihat temannya Mas lagi dilihat kawan apalagi kamera kawan menyala pergi umroh beli tasbih 100 kasih kawan 99 tinggal satu digantungkan di mobil judulnya ketika mobil bertasbih mobilnya masuk surga yang punya mobil masuk neraka tolong pulang dari sini tasbih yang tergantung di motor di mobil jendela di ruang tamu digantungkan tasbih besar-besar saya pernah tahu siah di salah satu tempat enggak boleh sebut namanya menjaga kode etik jurnalistik batu tasbihnya sebesar mangkok ditarik seperti menarik tali kapal subhanallah walhamdulillah walafi Allah Allah sampai sekarang setiap saya sholat di masjid itu saya ingat terus nah bagi Bapak Ibu saya Pausat nggak suka pakai tasbih yang manual kayak gitu Pausat saya tasbihnya tasbih digital bagus tasbih digital yang dipasang kayak cincin masukkan nah saya tengok beberapa Ibu pakai cincin bagus tapi jangan karena mau cepat-cepat seribu dua ribu tiga ribu langsung dipoto foto langsung posting Alhamdulillah sudah tiga ribu pagi ini usah amal kita tentara berzikir tentara lagi sedang mengawal negara dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah polisi berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah ibu-ibu sambil masak bersikir juga salallahu ala muhammad garamnya harus dicicipi juga salallahu alaihi wasalam selesai masak sarapan pagi Bapak pun makan hmm yummy apa sih rahasianya ma rahasianya solawat anaknya tenang ibunya tenang suaminya tenang tenang itu bahasa Arabnya Sakinah keluarganya Sakinah mawadah warahmah kebetulan anaknya perempuan tiga anak pertama Sakinah kedua mawadah ketiga mawadah tapi kalau masakan itu dimasak dengan kemarahan datar suami setan belanja nggak nama-nama belanja habis terus nggak tahu kompor naik gas ngambil micinnya setengah kilo dimakan sama suaminya apa sih rahasianya ma kuku hitam nggak pernah dipotong nah maka amal yang kedua adalah amal li li san PNS pegawai masuk kantor kebetulan ada orang murus KTP STN KBPKB bayar pajak ya layani jangan gara-gara zikir ini besok kantor samsa datang orang nanya Pak gimana bayar pajak Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah tetap melayani masyarakat begitu juga dengan ada yang di kantor-kantor lagi nggak ada laporan sudah selesai atasan nggak ada duduk daripada main game gamenya online dapat duit dari mana pinjaman online main judi apa judi online nerakanya offline jangan kau pikir online saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan ada waktu kosong tanpa zikir semua hidup kita adalah zikir masuk toilet kaki kiri Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is keluar dari toilet wufra naka keluar dari rumah Bismillahitawakal Tuhan Allah wa atasamu billah la awla wa la kuwata illa billah mohon maaf Pak Ustaz saya ini baru tobat Pak Ustaz belum hafal doa malu kalau anak saya nggak tahu untuk menutupi diri supaya jangan nanti dipermalukan anak gerakkan aja mulut pas masuk nanti kalau anaknya nanya Papa mama baca apa ini zikir doa bacaannya untuk anak-anak suaranya dikeraskan kalau sudah tua suaranya boleh silent begitu cara menutupi kebodohan kita tadi apa yang kita baca itu yang kita baca adalah maulid ada maulid simtud durar ada maulid dia ulami ada maulid al barzanji ada maulid ad-diba'i ada maulid burdah isi maulid itu apa? tiga isinya solawat kepada nabi pujian kepada nabi yang kedua sejarah nabi yang ketiga adalah doa maka doa pun adalah amal lisan tapi sebenarnya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz nggak usah pakai bahasa Arab bahasa Indonesia ya Allah suamiku sedang pergi kerja selamatkan pulang selamat pergi duitnya banyak halal halal taibah jangan sampai diberikan kelakor anak yang ditinggalkan ke rumah jagalah kesehatannya jangan sampai dia narkoba jangan sampai dia zina jangan sampai dia buat maksiat begitu kita masuk dalam masjid amal lisan juga berdoa kepada Allah Ya Allah selamatkan aku anak-anak muda yang baru bertobat bapak-bapak yang selalu buat maksiat minta kepada Allah Ya Allah dosaku memang banyak aku dulu pakai narkoba aku dulu ngisap ganja aku dulu makan pil anjing gila tapi jangan kuat-kuat kalau doanya tentang dosa kebetulan di samping ada BNN badan narkotika nasional saya siap menangkap mudah-mudahan dosa kita semuanya diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama amal badan yang kedua amal lisan saya Pak Ustaz amal badan nggak bisa kenapa nggak bisa amal badan saya kena penyakit 6L Pak Ustaz lemah, letih, lesu, letoi, loyo, long line lihatlah Pak Ustaz bawaan saya mau mati aja kalau gitu amal lisan amal lisan pun nggak bisa Pak Ustaz panas dalam, kurang cairan, dehidrasi nggak bisa Pak Ustaz dekat dari sini ada laut itulah tinggal satu amal lagi apa? masuk ke laut, dimakan hiu amal badan nggak bisa amal lisan nggak bisa ada amal yang paling kecil di dalam namanya amal hati amal hati itu apa? amal hati itu sabar rido tawakal kona'ah kona'ah merasa cukup dengan pemberian Allah rido menerima takdir Allah itu adalah amal hati bukan amal badan bukan amal lisan tapi amal hati contoh amal hati diberi suami yang hitam manis padahal dulu doanya minta pu ibu ibu yang dulu berdoa minta suami putih tiba-tiba dapat suami hitam manis hitam-hitam setampuk manggis sudah hitam lututnya berkudis maka amalnya bukan amal badan amalnya bukan amal lisan tapi amal hati bagaimana cara amal hati? rido menerima suami apa adanya ya Allah walaupun dulu aku minta suami yang putih kau kirim yang begini aku rido ya Allah ini memang sudah takdir burukku ya Allah kita berdoa itu dikabulkan sesuai keinginan kita atau kehendak Allah kehendak Allah bukan kemauan kita mau kita putih tapi Allah kasih hitam kenapa? karena menurut Allah itu yang menenangkan jiwamu karena kalau dikasihnya putih hidupmu tidak tenang setiap pergi kau miskul terus kau sedang berada di mana? pulang jam berapa? jalan sama siapa? uang mana? tapi begitu dikasihnya hitam kau cuek aja terserahlah ya Allah mau ambil pun gak apa-apa betul? betul kata mereka Pak coba kalau kau dikasih suami yang putih dia pergi beli bawang ke pasar pun kau cemburu lama dia pulang sholat kau bertanya kau hampir di mana tadi? jalan sama siapa? tapi begitu dikasih yang hitam kau cuek saja begitu ditanya suami mau mana? ya terserahlah mau ambil pun gak apa-apa itu namanya amal hati hati makanya diantara doa berikanlah hati yang bersyukur kalau sudah hati bersyukur maka lisannya berzikir semua berawal dari hati kita kalau pakai motor gasnya di tangan rimnya di kaki yang pakai kopling giginya di kaki tapi begitu kita lewat di jalan tertulis hati-hati kenapa tidak mata-mata? kenapa bukan kaki-kaki? kenapa bukan tangan-tangan? karena mata, tangan, dan kaki dikendalikan oleh makanya jagalah hati supaya jangan sampai menyakiti hati galah patah bisa disambung kaca retak bisa direkat hati yang sakit kemana obat akan dicari so sweet my honey mudah-mudahan kita semua menjaga hati insya Allah mohon maaf boleh saya bertanya ini datang sebanyak manusia sejauh mata memandang kanan manusia, kiri manusia, depan manusia, belakang manusia di sana manusia, di sana di tenda manusia ini ada pembagian surat tanah gratis ini ada pengerahan masa dari RT RW Pak Bupati kenapa orang bisa datang? ini karena masalah hari hari apa ini? hari Kamis, bukan hari Libu mestinya mereka di rumah, mestinya mereka di kantor hari ini mereka datang semuanya karena hati kalau sudah hati tenang hati senang walaupun hujan lebat walaupun panas apa kata anak muda yang sedang jatuh hati lautankanku seberangi bukitkan ku daki mesjid ku lewati karena sudah jatuh hati jadi hari ini yang kelihatannya berkumpul bukan badan yang kelihatannya berkumpul bukan kaki tapi hari ini sedang berkumpul semua hati kita insya Allah amin ya Rabbah yawma la yamfa'umalun wala banun hari itu tidak ada gunanya harta tidak ada gunanya anak illa man atallah kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang hati yang bersih saya pernah ceramah di depan pejabat begitu saya duduk di depan dia naik kakinya ke wajah saya walawalu walakhiru itu yang pertama dan terakhir saya tidak mau datang memang saya kurus memang saya hitam tapi jaga juga hati saya aku kan manusia punya hati dan perasaan guys makanya saya jalan sama orang itu saya lihat dulu kalau dia menyakiti hati saya tidak mau saya jalan kenapa Ustadz bisa jalan dengan Bang Mat Ali karena saya jalan dengan beliau saya tidak merasa beliau pejabat saya tidak merasa beliau orang besar walaupun badannya lebih besar dari saya kami jalan seperti biasa aja nyantai aja nggak berprotokoler-protokoler biasa aja itulah yang membuat saya bisa jalan dengan beliau jadi kalau ada orang menanya kenapa begitu itu sudah dijelaskan Ustadz Somad dalam ceramahnya kemarin coba lihat di channel Ustadz Abdul Somad official subscribe, like, share, and comment kenapa ibu menerima bapak karena masalah hati dulu waktu bapak pertama kali datang ke rumah ibu ngitip-ngitip dari gorden di dapur apa kata ibu di belakang ini masalah hati yang ketawa yang nenek-nenek kembali masa muda mereka Masya Allah besti begitu ini masalah hati sebelum akad nikah ini kita lanjutkan kepada bapak wali tolong tanya anak gadisnya di kamar apakah dia mau atau tidak datang satu utusan apakah kau mau menerima pinangan ini menjadi imammu anaknya diam maka keluarlah hadis diam tanda setu dulu begitu dulu kalau ada anak gadis sedia itu tanda setuju beda sama anak sekarang pas ditanya mau sama dia mau jawab iya aja atau iya banget begitu juga dengan bapak begitu banyak pilihan bapak dulu kenapa bapak menikah dengan ibu masalah hati betul bapak laki-laki memang begitu bu kalau ditanya dia diam aja sulit laki-laki ini ditebak memang tapi begitu ibu belah dadanya ibu akan melihat nama ibu di lubuk hatinya yang paling baik kalau gak percaya pulang dari sini ambil parang sederah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau sudah hatinya tenang kompornya sama termosnya sama minyaknya sama gulanya sama tehnya sama tapi kenapa rasanya beda ini masalah hati besti coba kalau ibu yang buat Masya Allah setelah itu ibu suguhkan bapak minum tehnya pak manis pak sebetulnya gulanya belum kau kasih tapi karena melihatmu aku gak bisa lama-lama melihatmu takut diabetes ini masalah hati saudaraku tapi kalau yang ngasih teh itu bukan istri tercinta buat hati belayan jiwas siang dan malam terbayang bayang makan tak lelep tidur tak kenyang dia letakkan teh di atas meja kita mau minum minum mau gak gak terserah dua sendok gulanya terasa manis dua sendok gulanya terasa kelat macam madu betul pak mereka memang begitu mereka tidak saudara kini Allah subhanahu wa ta'ala maka ibu jaga hati bapak ibu siap jaga hati bapak bapak siap jaga hati ibu Masya Allah aku seperti melihat dua pasangan yang sedang berdamai hari ini hati mereka yang sedang damai tentram mudah-mudahan hati kita ini senantiasa tenang karena Allah subhanahu wa ta'ala tenang karena harta harta akan binasa tenang karena kuasa kuasa akan ditangkap KPK tenang karena manusia manusia akan musnah tenang karena usia usia pun akan berakhir kita semua akan mati orang kaya? mati orang miskin? mati pejabat? mati polisi? mati ada orang tentara? mati ustaz? mati baru aja dikasih tau jaga hati sekarang sudah menghancurkan hati jaga juga lah perasaan saya apa salahnya waktu saya tanya tadi polisi? mati dan tak rahmati ustaz kita ulang lagi ya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mama, mama, mama papa ganteng gak? tidak ada satu pun di rumah ini yang lebih ganteng dari kaupah itu betul karena di rumah itu gak ada laki-laki gak buruk begitu juga dengan kaupah begitu dia bertanya papa, 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 papa aku cantik gak? di rumah ini kalau TV mati kalau handphone mati kau lah yang paling cantik kira-kira omongan itu bohong atau tidak? handphone mati, TV mati, kalian cuma berdua dia lah yang paling cantik kalau kalian cantik juga berarti bencong itu tidak bohong menjaga hati bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga hati Sayyidatuna Aisyah Nabi tidak panggil Ya Aisyah apa kata Nabi? Ya Humairah Humairah wahai engkau yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan karena memang perempuan suka dikatakan putih kemerah-merahan usah-usah-usah nanti kalau pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Ya Humairah boleh tapi dia hitam ya gak apa-apa menyenangkan hati menyenangkan hati jangan pulang dari sini terlalu jujur ya Hajar Aswan Ya Asya Allah Tabarakallah Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 27 November pemilihan pilkada pilgu pilwaku jangan sampai kelahi dengan tetangga kawan sahabat tapi ini Pak Ustadz masalah demokrasi jangan kelahi ingat ceramah Ustadz somat jaga hak tapi kami bingung pilih yang mana kalau mau pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain kalau udah ada kawan Ustadz somat jangan pilih yang lain jelas udah direkam tadi pantun ya oke kalau yang belum rekam kita ulang sekali lagi nanti share kirim ke kawan-kawan kalau pergi sholat Jumat tunggulah Pak Ustadz ampunnya belum menyala iya rupanya apatrio habis kalau pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain kalau sudah ada kawan Ustadz somat jangan pilih yang jelas kelihatan orangnya tetap jaga hak jangan sebar hoaks jangan fitnah jangan kelahi yang penting datang ke TPS pilih coblos terserah yang mau ditusuk lubang hidungnya mulutnya saudara kini dimuliakan Allah SWT berapa amal tadi kata Ustadz somat 4 amal badan sudah amal lisan sudah amal hati sudah tidak yang terakhir kenapa cincin disini amal harta zakat wakab infa sedakah ulang-ulang Bapak Ibu semua menjadi orang yang kaya raya amal ya Allah kalau saya kaya nanti saya akan bangun pesantren amin kalau saya kaya nanti saya akan bangun masjid amin kalau saya kaya nanti saya berangkatkan kori-kori pengapal Quran ke Makkah amin bagus bagus apa enggak bagus begitu mestinya kaya banyak duit kaya banyak duit bangun pesantren gratis saya sudah dibawa ke Palu pesantren Bangwan Ali bersama Ibu di tepi pantai cantik kebun kelapa dan siswa-siswi sudah ketemu semua sebagiannya gratis maka ini adalah amal harta ini kalau saya lihat dari wajah ibu bapak semua ini orang tabungannya paling sikit 100 juta ini dari bunyi aminnya seperti gak yakin kalau saya lihat dari ketawanya dari senyumnya ini kelihatannya masyarakat ini gak ada hutang Ustaz tahu dari mana? karena ketawanya lepas kalau orang ada hutang dia susah ketawa lepas kalau ketawa paling dikit aja eh gak bisa lepas tapi disini lepas tapi tolong jangan terlalu lepas karena kadang kalau terlalu lepas dari atas lepas juga kebawah kalau kita punya harta kita bisa beramal 6 berapa? pertama yang wajib zakat yang kedua sunat imfah yang ketiga wakaf yang keempat sodakoh yang kelima wasiat yang keenam hibah yang ketujuh ghanimah mudah-mudahan ketujuh-tujuhnya bisa kita amalkan insyaallah amin ya rabbal alamin biasanya saya kalau sawit tausiyah dimana-mana itu ada penggalangan dana ada kotak imfah sodakoh tapi ternyata di tujuh una-una tidak main kotak kenapa? langsung transfer banking mereka disini gak main pakai uang kerincin ini banyak orang sedekah sekarang pakai duit masuk 2 ribu padahal kita sekarang bulan Agustus 17 Agustus tahun 45 Masya Allah kalau Tuhan pergi ke Makkah jangan lupa bawa ikan duyung sudah lama Ustaz somat ceramah baru dituju una-una dikasih payung so sweet nanti kalau saya ditanya Ustaz ingat waktu ceramah di kampung kami dimana ya? gak ingat tapi kalau ini pasti ingat Ustaz ingat waktu di tempat kami dimana itu? yang Ustaz merasa bangsawan bangsa negeri di awan dan waktu itu baju Ustaz hampir basah Ustaz datang di payungi Masya Allah kalau beliau belum menikah inilah calon menantu idam anak sudah tinggal tapi istri baru satu Tadi saya mulai jam setengah 10 sekarang sudah jam setengah 11 Ternyata tadi saya menduga saya disini hanya setengah jam karena saya lihat hujan ini saya berdiri setengah jam aja dari atas air di bawah banjir jadi saya disini setengah jam aja ternyata saya sudah berdiri satu jam walaupun saya gak ngeliat jam saya tahu ini sudah satu jam terasa dari kesemutannya kira-kira kalau saya tambah satu jam lagi masih tahan tapi saya mau berhenti tapi kan adikasi payung kalau saya tambah satu jam lagi masih kuat saya gak kuat kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa walaupun nanti ibu pulang ke rumah bapak pulang ibu berdoa bapak berdoa doa untuk Ustaz Somat satu saja doakan Ustaz Somat mati husnul hati doakan Bang Mat Ali jangan lupa kalau untuk Bang Mat Ali doanya sudah tahu? apa doanya? sudah jelas dan insya Allah amin ya Rabbal mungkin doa Abdul Somat tidak makbul tapi doa bapak doa ibu menembus pintu-pintu langit dari mana Ustaz tahu doa mereka makbul? saya yakin 100% doa masyarakat ampana makbul tahu dari mana? buktinya doa mereka mengalahkan BMKG BMKG mengatakan hujan lebat sampai jam 12 ternyata hujan di pending 60 menit selesai 60 menit langsung hujan lagi ya Allah salah satu tempat doa mustajab saat hujan maka kabulkanlah segala permintaan kami sampaikanlah niat baik Bang Mat Ali mudah-mudahan Sulawesi Tengah menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur mendapatkan pemimpin yang adil dan awana di sirril fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki wa middin Iyaka na'abudhu Iyaka na'asna'in Idina suratul mustaqib Suratul ladina an'amta'alayhim Al-Rahmanirrahim 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 Amin Jangan kemana-mana kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ini belum berakhir karena masih ada lagi acara dari berita upon itia dan ditutup nanti dengan doa oleh Sayyidil Habib Habib kita terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kehilapan saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih thank you dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh